Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel PsychoPKXD. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini adalah event Natal sudah berakhir ya guys ya. Dan sekarang adalah update pembaruan terbaru. Dan disini sudah ada produk terbaru ya guys ya, yaitu Armor Bebek ya guys ya. Wah, keren sekali nih guys ya, pastinya ya guys ya. Wah, ini langsung aja deh, enaknya langsung kita beli ya guys ya, Armor Bebeknya ya guys ya. Langsung aja kita cek di toko dan melihat penawarannya. Disini ada Bebek Quaker ya guys ya, yang bisa ditunggangin. Dan kita langsung beli paket komplitnya saja guys. Wah, ini keren banget ya guys ya. Tapi celananya kok lucu banget ya. Celananya tuh kayak ada ban-ban bebek gitu. Wah, ini langsung pada ngumpul gini guys, rame banget ya guys ya. Oke, kita ambil dulu. Kita beli baju-baju cheerleaders dan juga pemain rugby juga ya guys ya. Disini sudah ada Everest, kemudian ada Indah XD dan juga Kiss. Wah, tiba-tiba pada kumpul ya guys ya. Kemudian ada Hamdan XD juga disini ya guys. Dan kita langsung aja cobain Armor Bebek ini ya guys ya. Armor Bebeknya udah langsung kesimpen di daftar list armor. Nah, kayaknya ada juga Phoenix baru dateng ya guys. Wah, ternyata skillnya jadi piaraan guys. Skill armor ini ternyata jadi bebek dan juga bebeknya terbang ya guys ya. Keren banget ya guys ya. Cuman kekuatannya mirip apa ya kalau seperti ini ya guys ya. Sebenarnya kekuatannya cenderung mirip yang lompatan tinggi sih guys. Ini sebenarnya ya guys ya. Kayak lompat tinggi gitu sih guys. Kayaknya armor space mungkin ya guys ya. Atau armor LOL. Tapi ini lompatnya sekali dan langsung tinggi guys kayaknya ya guys ya. Oke langsung kita coba simpan dulu dan kita bermain bug dulu ya guys ya. Kita simpan dulu ini armornya dan juga kita coba terbang yang lebih tinggi lagi menggunakan armor ini ya guys. Apakah bisa ya guys ya. Dan hupla wih keren banget guys. Wih cepet banget ya guys ya. Terbangnya cepet banget guys sampai atas ya guys ya. Wah ini sih keren banget sih guys. Ini buat kalian yang ibaratkan yang belum punya armor yang terbang-terbang. Ini bisa pakai armor ini guys untuk main-main ya guys ya. Wuh untuk terbang ke luar angkasa. Lihat ini tinggi banget loh guys. Ini tinggi banget ya guys ya. Wuhuu. Nah kita udah sampai dan mendarat ya guys ya. Ternyata ini armornya luar biasa keren ya guys ya. Dan bisa digunakan untuk bermain-main ya guys ya. Oke guys. Gimana menurut kalian guys? Kita bisa bermain-main dengan menggunakan armor bebek ini ya guys ya. Nah kita sekarang mau coba nih guys. Kita hilangin kacamata dulu ya guys ya. Dan juga kita sapa-sapa dulu ya guys ya. Yang udah datang mengunjungi aku. Halo gitu. Kemudian kita bilang makasih ya guys ya. Udah mengunjungi. Dan juga kita bilang kita mau terbang dulu ya guys ya. Kita mau izin dulu. Kita mau terbang dulu ya guys ya. Dan juga langsung aja kita pecat. Dan hupla. Wuh ini keren banget sih guys. Wah kita bisa terbang tinggi banget dengan sekejap ya guys ya. Ini jauh lebih cepet daripada armor zero gravity sih guys. Ini jauh lebih cepet sih guys. Daripada armor zero gravity ya guys ya. Ini cepet banget ini caranya ya guys ya. Guys. Keren banget ya. Dan lebih tinggi gitu loh guys. Tingginya tinggi banget ini. Wah ini sih luar biasa sih. Keren banget sih ini armor nih guys. Worth it banget untuk dibeli ya guys ya. Karena ketika kalian punya sapu terbang. Kalian bisa langsung menggunakan armor ini. Dengan untuk bermain-main bagi ya guys ya. Oke. Dan kita tadi juga beli baju kostum American football. Atau rugby ya guys ya. Nah kita coba dulu. Nah itu dia nomor 12 guys. Nomor kita. Dan kita coba cari celananya. Dimana celananya berada. Dimana ya guys. Celananya ya guys. Sebentar kita cari dulu. Dimana sih. Oh itu dia. Nah ini kita udah pake celananya rugbynya. Dan juga tinggal kita cari sarung tangannya. Nah sarung tangannya disebelahnya itu. Nah. Bukan ini sarung tangan jirli terus ya guys ya. Nah ini dia sarung tangan rugbynya. Cuman sebelah ya guys ya. Malah mirip tukang masak ya guys ya. Oke next kita cari apanya ya guys. Di topinya itu ada apa sih guys. Helm ya guys ya. Harusnya sih helm sih guys. Nah ini dia helm rugbynya. Atau American football. Kemudian kita pake kacamata ini. Biar keliatan cakep ya guys ya. Kita kasih nah ini aja nih kayaknya nih bagus telinga flash ya guys ya. Nah ini dia yang hijau ini. Kemudian tinggal sepatunya aja nih guys. Untuk tasnya juga sih. Tasnya ini kayaknya gak ada apa ya guys ya. Tasnya bagusnya pake apa guys. Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Mendingan kita gak usah kasih kali ya guys ya. Kemudian kita ganti sepatunya dari sepatu bebek. Sepatu bebeknya unik guys. Sepatunya itu bunyi ya guys ya. Setiap jalan tuh wek 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 gitu ya guys. Ini lucu banget sih guys. Oke guys kita udah ganti apa namanya. Ganti baju. Nah gimana ya enaknya kita mau ngadain apa ya guys ya. Apakah kita ajak mereka party ya guys ya. Nah disini banyak banget orang nih guys. Banyak banget orang disini. Dan kita joget-joget santuy di update-an kali ini ya guys ya. Oke kita joget dulu nih guys. Untuk yang cewek bisa lihat di samping ya guys ya. Itu ada Phoenix dan juga Kiss. Menggunakan cheerleader dari American Football atau rugby. Nah itu juga keren ya guys ya. Ini ada rambut baru untuk si cewek. Tapi untuk cowoknya gak dapet guys. Cowoknya itu kayaknya gak dapet kan tadi. Cuman dapet helm sih kayaknya. Nah ini kita coba keluarkan bebeknya ya guys ya. Wah bebeknya lucu banget guys. Imut banget. Eh dia lompat-lompat guys. Jadi dia kalau digendong ini bisa lompat-lompat ternyata guys. Wah lucu banget. Nah tuh lompat-lompat gemoy gitu guys. Kayak mochi ya guys ya. Malah kayak bebek karet gitu guys. Ini kayaknya emang konsepnya. Ini piaran kita ini adalah bebek karet ya guys ya. Yang biasa buat kita mandi. Nemenin mandi itu ya guys ya. Dan lucu banget sih bebeknya bulut-bulut. Nanti coba kita gedein bebek karetnya. Dan kita coba nanti kalau udah besar. Itu bisa ditunggangi guys. Oke. Oke guys. Ini seru banget. Nah kita coba ajak pesta aja kali ya. Untuk menyambut update-up terbaru. Kita ajak ke pesta aja guys. Pesta ke rumah admin ku ya guys ya. Langsung aja. Ayo kita cabut guys. Menuju ke rumah admin. Saigo PKXD. Oke guys. Kita udah memasuki rumahku. Dan kita ajak mereka pesta aja guys. Eits. Salah dong. Nah. Kita coba disini guys. Nah. Ihh. Kita pesta guys. Disini. Nah temen-temenku pada kemana ya. Apakah sudah pada kesini atau belum. Dan kita tunggu aja guys. Nanti juga pada kesini. Nah kita coba pakai armor baru dan berubah. Wah ternyata bisa tetap bisa jadi bebek. Sambil main DJ ya guys. Ini lucu banget sih guys. Tapi durasi jadi bebeknya ternyata sebentar juga ya guys ya. Kurang lama sih kalau menurut gue guys ya. Oke. Kita cari kacamata yang cocok untuk si bebek ini. Ini juga lucu sih guys. Bebeknya jadi kayak muka galau gitu. Nah ini kayaknya keren sih guys. Cuma matanya garis gitu sih keren. Nah ini adalah kacamata yang cocok untuk jadi. Untuk dipakai si bebek ini ya. Jadi keren ya guys ya. Matanya ya guys ya. Wah ini keren banget sih guys. Kita sekarang ngambil di Titar dan juga ikutan berjoget Ria disini ya guys ya. Ada Kiss. Tunex dan juga indah. Bermain DJ di belakang ya guys ya. Oke kita adakan pesta aja disini. Dan kita undang semua teman-teman kesini. Untuk merayakan update terbaru yang kayaknya sih membosankan. Karena biang lalanya kenapa dibuang ya guys ya. Padahal itu bagus banget loh. BKXD kenapa buang biang lalanya. Kalau kereta santai it's okay lah ya guys ya. Mungkin diganti kayak apa gimana kayaknya biar bisa mainan bug bareng gitu. Mainan bug lagi gitu. Jadi malah dihapus guys sekarang guys. Jadi kotanya jadi kelihatan sepi banget gitu. Jadi membosankan ya guys ya. Nah disini ada juga Dany XB ya guys ya. Kawan kita dari Brazil ya. Brazil atau Italia. Brazil seperti ya guys ya. Oke guys. Mungkin sampai disini dulu guys. Video kali ini. Tapi kita mau coba terbang-terbang dulu sebenarnya ya guys ya. Oke disitu ada Sonic Q ya. Dan eh ternyata gak bisa guys. Oke guys. Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye bye. Aku mau lanjut pesta dulu guys. Bareng kawan-kawanku disini guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax